Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Yang mana disini yang akan kami sajikan adalah terkait dengan poin penentu pelamar kebutuhan khusus P2 dan P3 bisa mendapatkan penempatan di P3K 2023 Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update yang terbaru dari kami Baik terkait dengan poin penentu pelamar kebutuhan khusus P2 dan P3 bisa mendapatkan penempatan Tentunya kami akan langsung sajikan informasinya Ini poin penentu yang pertama teman-teman ya Langsung saja poin penentu yang pertama adalah Teman-teman mendapatkan nilai bagus atau nilai tertinggi di formasi jabatan yang dilamar Jadi ketika P2 ya misalkan P2 dan P3 ini nantinya ketika selesai tes cat BKN Dan mendapatkan nilai tertinggi di masing-masing formasi jabatan yang dilamar Itu akan membuka peluang lulus yang sangat besar teman-teman ya Apalagi kalau misalkan formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar Maka nilai tertinggi itu akan menjadi salah satu penentu Melalui sistem per-rankingan nilai teman-teman Yang mana ya itu nilai kompetensi teknis Manajeran sosio-kultural Wawancara teman-teman dan wawancara ya seperti itu Dan untuk soal kompetensi teknisnya itu adalah bermaterikan soal SJT Ya seperti itu kira-kira Jadi intinya nilai ranking tertinggi itu akan sangat berguna sekali Ketika teman-teman mendapatkan nilai yang bagus Itu akan sangat berguna sekali di per-rankingan nilai nantinya Apabila misalkan jumlah formasi lebih sedikit ya Daripada jumlah pelamar itu sistem per-rankingan tidak akan bisa terhindarkan teman-teman Sehingga teman-teman wajib ya Atau berupaya mempersiapkan diri Agar bisa mendapatkan nilai tertinggi nantinya Khususnya P2, P3 dan pelamar umum yang akan mengikuti tes cat BKN Logikanya kan seperti itu teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Kemudian yang kedua teman-teman ya Yang kedua disini adalah seperti ini Penentu poin penentu berikutnya Yang kedua itu adalah jumlah formasi P2 dan P3 Itu seimbang teman-teman ya Atau lebih banyak dari pelamar Artinya apa teman-teman ya Persentase kedulusannya itu bakalan tinggi Jadi ini hukum yang berlaku Ketika jumlah formasi linier P2, P3 Seimbang atau bahkan jumlah formasinya itu lebih banyak daripada pelamar Itu artinya persentase kedulusannya bakal tinggi teman-teman Artinya contoh misalkan kita buat contoh Misalkan pelamar formasi P2, P3 untuk formasi guru kelas Misalkan 50 Sedangkan jumlah pelamar P2, P3 nya itu Nah otomatis kalau seperti ini Anggaplah P1 sudah ditempatkan Otomatis ini Itu tidak akan terjadi peringkingan lagi Langsung diurut 1 sampai 20 untuk mengisi 20 formasi dari 50 formasi yang tersedia teman-teman Berbeda kalau terbalik Misalkan jumlah formasinya 20 Pelamarnya 50 Maka otomatis itu akan terjadi peringkingan nilai Akan terjadi peringkingan nilai kompetensi teknis Manager sosokultural dan wawancara Nah itu yang saya katakan tadi Ketika jumlah formasi P2, P3 seimbang Atau lebih banyak dari pelamar Itu artinya teman-teman harus ketahui Persentase kedulusan itu bakalan tinggi Logikanya seperti itu ya Tapi tidak harus seperti itu juga Di sini dikatakan Sorry ya Sorry teman-teman ya Di sini dikatakan Tapi meski jumlah pelamar lebih banyak Tetap punya peluang lulus Melalui sistem peringkingan Jadi kalau misalkan pelamar yang lebih banyak Di formasi guru kelas untuk P2, P3 Maka nantinya potensi lulus itu tetap besar Tapi itu melalui sistem peringkingan Karena tidak semuanya akan lulus teman-teman Kenapa tidak semuanya akan lulus Karena jumlah formasinya jauh lebih sedikit Daripada jumlah pelamar Logikanya kan seperti itu teman-teman ya Oke yang ketiga Formasi jabatan tersedia lebih banyak Nah jadi kalau formasi jabatan tersedia lebih banyak Atau lebih dibutuhkan di instansi Maka potensi kelulusan P2 dan P3 juga semakin besar Jadi ketika P2, P3 ada kebutuhan di sekolah induk Itu jauh lebih baik lagi Tapi kalau tidak ada Itu tetap potensi lulus Kita tidak bisa mungkir ya Ketika setelah penempatan P1 nanti Ternyata di sekolah induk P2 dan P3 itu masih ada kebutuhan Maka itu akan berpotensi teman-teman Akan mengisi formasi itu Asalkan teman-teman berupaya Untuk mendapatkan nilai bagus Nilai tertinggi lah ya Atau minimal bisa mengalahkan Peseng-peseng teman-teman ya Logikanya seperti itu ya Jadi kalau misalkan ada formasi di sekolah induk Potensi kelulusan guru induk P2 dan P3 Itu sangatlah besar teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Dan teman-teman cermati ya Terkait dengan hal ini Nah disini teman-teman ya Ada informasi dari BKN juga ya Bagi pelamar P2, P3, P4 Disini dikatakan ya 20 jam yang lalu Teman-teman perlu pahami Lokasi ujian akan muncul Di kartu ujian dan gag harus malam ini juga Kalian cetak Bisa dicoba lagi besok Sementara untuk pengumuman jadwal dan sesi ujian Setiap pelamar akan diumumkan Oleh masing-masing instansi Jadi ingat teman-teman ya Ketika teman-teman sudah mencetak kartu ujian Teman-teman itu harus rajin juga Membuka website dari masing-masing instansi Kenapa? Karena untuk pengumuman jadwal Dan sesi ujian Setiap pelamar Itu akan diumumkan oleh masing-masing instansi Jadi teman-teman jangan lupa Cek laman web Atau medsos instansi Karena pengumumannya tidak serentak Jadi ingat teman-teman Untuk pengumuman jadwal dan sesi ujian Di masing-masing Di setiap instansi Itu tidak akan serentak ya Jadi makanya teman-teman harus proaktif ya Teman-teman ya Proaktif atau pantau terus pengumuman instansi Nah logikan seperti itu teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Kemudian disini teman-teman juga melihat ya Bahwa ini kartu ujian Itu sudah bisa dicetak teman-teman ya Jadi teman-teman silakan Cetak kartu ujiannya Logikan seperti itu ya Oke kita masuk dulu Di akun Akun twitternya Si BKN teman-teman ya Kita masuk dulu Ini adalah akun resminya Disini Ini adalah merupakan Salah satu akun media sosial dari BKN Silakan teman-teman Follow ya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan Informasi-informasi penting ya Oke Nah disini memang sudah diinformasikan Penyesuaian jadwal dengan titik lokasi Yang tersedia sudah rampung dari BKN Dan telah diserahkan ke masing-masing instansi Kalian bisa mulai pantau kembali pengumuman di instansi di laman web atau media sosial Teman-teman ya Jadi ingat ya untuk jadwal lentilok Itu sebenarnya sudah rampung dari BKN Dan sudah sebenarnya diserahkan ke masing-masing instansi ya Jadi teman-teman silakan pantau Secara berkala Pengumuman Titik lokasi ujian dan jadwal P3K guru P3 teknis dan nakis Di masing-masing laman web atau media sosial Sepertinya itu Seperti itu teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Nah jadi disini juga dikatakan Sebelum tahap berikutnya dimulai Pelamar P3K harus tahu nih Apa saja akan dihadapi saat seleksi kompetensi nanti Apalagi prosesnya akan menggunakan CATBKN ya Seperti Jadi pelamar P3K baik JF guru Tenaga kesehatan dan teknis termasuk dosen Akan menghadapi total 145 soal Yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis Managerial dan sosial kultural Dalam waktu 120 menit Termasuk 10 soal wawancara selama 10 menit Oh iya Seluruh seleksi kompetensi tersebut Termasuk wawancara Dilaksanakan dengan CATBKN ya